Nah, pada sore hari ini saya akan menguji kekuatan kandang koloni. Yang ini kandang koloni 2 unit. Kebetulan ini pesanan dari Subang ya, Rik ya? Oke, kita akan tanyakan ya. Ini langsung real ya. Ini jadi kita tidak buat-buat. Kita tidak mengasang daya. Ini berapa kilo ini? Buat saya bersih 45. Kalau habis makan 50. Nah, ini 45 lah. Ya, 45 lah. Ini 45 lah, normal. Nah, ini 45 kilo ya satu orang. Nah, yang ini, Tio, berapa kilo? 50. 50 kilo. Nah, jadi 45 tambah 50. Jadi, semula lima ya. Agus, berapa kilo? 56. 56, jadi 50. Ini 50 kilo, ini satu kandang ya. Nanti akan saya naikin asis di sini ya. Ini asis berapa kilo? 60. 60 kilo berarti 210. Ya, 60 kilo ke? Oh, 4 orang. Nah, berapa? Ini 74. Nah, Riki 74 berarti 284. Nah, sedangkan saya sendiri ya itu 68 kilo. Berarti berapa? Nah, ini 485. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita. Nah, oke pemirsa. Kita sudah buktikan ya untuk kekuatan kandang. Uji kualitas kandang yang uji kualitas kandang yang model koloni seperti ini. 400, berapa? 400, 445 ya. Mulai dari bobot 45 kilo sampai 76, 70-an kilo. Ini totalnya 400. Ini sudah kita buktikan ya, pemirsa. Jadi, tidak usah setaku lagi untuk kekuatan yang kandang koloni ya. Oke, kita sekarang berpindah ke kandang model baterai ya. Ini yang 2 unit juga. Jadi, ini kandang model koloni. Eh, kandang model baterai 2 unit ya. Ayo. Oke, come on. Kita pindah ke sini. Jadi, ini sama-sama ya. 446 kilo ya. Jadi, 445 kilo. Nah, oke pemirsa. Ini berhubung biasanya anak-anak kandang kan ada 12 orang ya. Jadi, berhubung ini yang berangkat ada beberapa orang yang tidak berangkat. Jadi, kita total jumlahnya 445 kilo ya. Nah, ini. Nah, seperti itu untuk kekuatan uji kekuatan kandang model baterai ya pemirsa. Insya Allah bisa lebih. 500 kilo lebih. Nah, oke. Seperti itu pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda selalu bukan kelancaran. Mudah-mudahan kesehatan ya. Dalam segala aktivitas. Amin. Nah, pada sore hari ini saya jarang vlog ya. Karena biasanya Mas Blake, teman-teman, dan yang lainnya sudah belajar vlog pada pinter-pinter ya sekarang ya. Nah, pada sore hari ini saya akan menguji kekuatan kandang koloni ya. Yang ini kandang koloni 2 unit. Kebetulan ini pesanan dari Tubang ya, Rik ya. Dari Subang 2 unit. Yang ini untuk kapasitas 20-24 ekor ya. Dan ini pakai atap ya tentunya. Pakai atap dan balung. Dan untuk perbentahan seperti standar biasa ya. Untuk perbentahannya. Nah, ini pemirsa. Ini sudah kita kasih tangga ya. Sudah kita kasih tangga. Sudah bisa untuk naik kambing-kambingnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Kambing yang berangkat untuk hari ini. Ada beberapa kambing lagi yang tidak berangkat krunya ya. Nah, ini sudah kita kasih tangga naik. Jadi, untuk naik tangga kambingnya itu bisa luasa dan bisa dipindah. Melalui tengah-tengah sekatnya pemirsa. Jadi, untuk sekat tengahnya itu ada pintunya ya. Jadi, tidak perlu mengeluarkan lagi ataupun bisa dipindah ya. Nah, ini oke pemirsa. Kita akan lihat seperti ini untuk kekuatannya ya. Seperti ini. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ekor ya. 5 ekor. 5 ekor pejantan ya ini bagi pemirsa yang ingin... Bagi pemirsa. Bagi pemirsa yang membutuhkan 1 pejantan semua ya. Kalau tidak ada... Ini ada pejantan semua, 5 ekor. Ini jombol semua lagi. Aduh, pemirsa. Ini tinggal pilih ya. Mau yang... Bagi pemirsa yang punya kambing ya. Bukan punya anak tapi punya kambing ya. Percantannya bisa. Nah, yang korban itu agak gemuk. Itu Riki, mas. Itu bisa jembleh ya. Itu udah poel dan mau nusara. Untuk korban. Oke pemirsa. Ayo kita lihat. Ini sudah diisi 5 ekor ya. 5 orang ya. 5 orang maksudnya. Bro. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita tanyain. Tanya satu orang berapa kilo? Satu orang ya. Masing-masing. Nah, oke. Kita akan tanyakan ya. Ini langsung real ya. Ini jadi kita tidak buat-buat. Kita tidak. Pokoknya tidak buat-buat. Kita menghasilkan. Nah, ini berapa kilo ini? Bobot saya bersih 45. Kalau habis makan 50. Nah, ini 45 lah. Yo, 50 lah. Normal. Nah, ini 45 kilo ya satu orang. Nah, yang ini Tio berapa kilo? 50. 50 kilo. Nah, jadi 45 tambah 50 jadi 95 ya. Agus berapa kilo? 56. 56. 56 jadi 50. 50. 95 ditambah 656, 150 kilo. Nah, ini sudah 150 kilo. Ini satu kandang ya. Nanti akan saya naikin ati di sini ya. Ini aja berapa kilo sih? 60. 60 kilo berarti 210. Ya. 60 kilo ke? Oh, 4 orang. Nah, ini berapa? Yang 74. Nah, Riki 74 berarti 210 tambah 74. Ya, berarti rata-rata 284. Nah, sedangkan saya sendiri ya itu 68 kilo. Berarti berapa? Nah, ini 485. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita. Nah, oke pemirsa. Kita sudah buktikan ya untuk kekuatan kandang. Uji kualitas kandang. Yang model koloni seperti ini. 400 berapa? 400. 445 ya. Mulai dari bobot 45 kilo sampai 76. 76 kilo. Ini totalnya 400. 400. 400. 445. Nah, ini sudah kita buktikan ya pemirsa. Jadi tidak usah ragu lagi untuk kekuatan yang koloni ya. Oke, kita sekarang berpindah ke kandang model baterai ya. Ini yang 2 unit juga. Jadi ini kandang model koloni. PS. Kandang model baterai 2 unit ya. Ayo. Oke, come on. Kita pindah ke sini. Jadi ini sama-sama ya. 446 kilo ya. Jadi 445 kilo. Nah, 400. Nah, oke pemirsa. Ini berhubung biasanya anak-anak kandang kan ada 12 orang ya. Jadi berhubung ini yang berangkat ada beberapa orang yang tidak berangkat. Jadi kita total jumlahnya 445 kilo ya. Nah, ini seperti itu untuk kekuatan uji kekuatan kandang model baterai ya pemirsa. Insya Allah bisa lebih. Bisa lebih ya, Rik. Bisa lebih. Bisa 500 kilo lebih. Oke, seperti itu pemirsa. Jadi. Ya, disitu. Jadi sekali lagi ya bagi pemirsa yang membutuhkan pejantan untuk domba kambingnya ya. Bisa memilih. Mungkin saat ngirim kandang ya nanti diukur kambing bisa ya. Ini nanti ditinggal di sana. Kita membawa kambing ini untuk pejantannya. Bisa. Bercanda apa bisa? Itu bercanda apa bisa? Barter ya. Oke, seperti itu pemirsa ya. Mungkin bagi pemirsa yang ingin tanya-tanya atau mungkin ingin lebih tahu lebih jauh. Nanti bisa langsung pilih nomor WhatsApp ya di bawah ini. Atau mungkin teman-teman yang ingin langsung datang ya ke tempat kami ke kandang kambing portable. Ini malah pindah lagi. Ini nanti bisa. Nanti bisa dilihat ya di Google Maps. Nanti ketik aja kandang kambing portable. Ataupun kandang kambing dan gasebo portable. Nanti insya Allah alamatnya menuju kami. Dan ada Google Map-nya serta petak-petaknya. Langsung saja meluncur ke sini. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui langsung pembuatan kandang. Dan produksi kan. Oke, seperti itu mungkin. Seperti itu dulu ya dari saya. Jika banyak salah kata saya mohon maaf ya. Mungkin bagi teman-teman juga ingin melihat review atau kandang yang pernah kita pasang. Di beberapa lokasi mungkin. Di daerah Jabodetabek, Jawa Tengah, Jogja ataupun Jawa Timur ya. Nanti teman-teman bisa dilihat langsung di channel Youtube kami. Atau mungkin bisa dilihat di Facebook kami ya. Kandang kambing portable. Atau di Facebook kami kandang kambing portable. Di Facebook kami kandang kambing dan gasebo portable. Seperti itu ya pemerintah. Di situ semua insya Allah ada videonya. Oke, saya Zaki Ahmad. Bila saya salah kata saya mohon pamit. Bila banyak salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.